Sampai jumpa di video selanjutnya. Daerah wilayah Sumatera Utara, saya Dina Nazriani yang akan memandu Bapak-Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya mohon maaf harus menggunakan masker karena kebetulan sedang berada di daerah kampus saat ini. Mudah-mudahan suara saya tetap bisa terdengar dengan jelas ya Pak Daniel, Pak Andes. Bapak-Ibu sekalian saat ini kita akan mendengarkan pemamparan materi mengenai persiapan akreditasi di Jurnal Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan cerita banyak tentang bagaimana mendaftarkan jurnal kita ke Digital Object Identifier melalui RJI yang akan disampaikan oleh kedua materi kita hari ini. Kedua materi, pemateri kita hari ini adalah Bapak Andes dan Bapak Daniel. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu beliau berdua. Oh iya, tapi sebelumnya saya minta tolong terlebih dahulu untuk konfirmasi ke Pak Daniel. Apakah suara saya sudah cukup terdengar Pak Daniel? Terdengar Bu. Terdengar. Baik. Bu Nina, mohon maaf. Oke Pak Andes. Dari RJI. Ya benar. Dari RJI ada. Iya Pak. Pengumuman dulu dari RJI itu. Iya betul. Tadi saya sudah dengar. Nanti kita akan sampaikan sedikit dari RJI. Sebelum kita sampai kepada materi utamanya. Tadinya sih saya mau mengenalkan Pak Daniel dan Andes dulu. Atau kita berikan kesempatan dulu kepada RJI Pusat ya. Sebelum kita mulai ya. Setuju Pak Daniel dan Pak Andes? Silahkan, silahkan. Oke. Baiklah Bapak-Ibu peserta yang terhormat. Hari ini ada sedikit informasi penting yang akan disampaikan oleh RJI Pusat berkaitan dengan kegiatan Reloan Jurnal Indonesia. Kepada pengurus RJI Pusat, saya mohon kesedihannya untuk menyampaikan informasinya Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Dina atas waktu dan kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Reza dari RJI Pusat. Saya disini mewakili dari Pak Eri Kunto selaku tim koordinator dari Pusat Studi Publikasi Ilminya. Jadi saya disini ingin menyampaikan sebuah program sosialisasi yang nantinya dari teman-teman RJI khususnya di wilayah Sumatera Utara bisa berkenan untuk mengikuti kegiatan dari PSPI ini sendiri. Untuk lebih lanjut, saya share screen untuk materi dulu ya Bapak-Ibu. Ya baik, jadi yang pertama adalah ini program dari PSPI Project 2020 yang kemarin tanggal 28, 28 Oktober kemarin kita launching program ini yang bertepatan dengan acara RJI Untuk Negeri yang berjurnal selama 12 jam kemarin. Jadi program disini ada tiga Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah call for proposal, paper dengan insentif menulis di media masa. Jadi untuk call for proposal sendiri, kita nanti ada penerimaan dua proposal di mana masing-masing satu proposal ini mendapatkan hibah dana pelitian sebesar 10 juta rupiah. Dan kemudian untuk paper sendiri, nanti kita 10 artikel terbaik yang mendapatkan reward sebesar 1 juta rupiah. Nah untuk di call for paper sendiri ini, dia yang nanti tembusannya adalah di pub letter. Jadi nanti Bapak-Ibu tidak hanya mendapatkan reward sebesar 1 juta ini, tetapi juga nanti Bapak-Ibu mendapatkan publikasi di pub letter. Nah yang selanjutnya ialah insentif menulis di media masa nasional dan juga lokal. Dan ini insentif di nasional 7,5 dan di lokal sebesar 500 ribu. Jadi nanti Bapak-Ibu mempunyai tulisan yang berkaitan dengan tema, yang khususnya dengan eksistensi RJI. Bapak-Ibu bisa langsung upload ataupun nanti media cetak atau online, nanti Bapak-Ibu bisa publish di sana, terus melampirkan bukti, dan nanti Bapak-Ibu di awal tahun mendapatkan insentif. Dan kita hanya menerima maksimal 10 artikel, 5 nasional dan 5 lokal. Jadi Bapak-Ibu ini kuotanya kalau yang ini terbatas karena siapa cepat dia yang dapat, seperti itu. Nah yang pertama dialah call for proposal. Temanya adalah dampak RJI terhadap publikasi ilmiah di Indonesia. Nah di sini lembaga pengusulnya ialah misalnya dari lembaga pemerintah, universitas, LSM, litbang swasta. Nah untuk tanggal pengusulnya sendiri, karena kita baru launching juga, dan Bapak-Ibu punya waktu kurang lebih 3 bulan, jika berkenan untuk mengirimkan naskah proposalnya terkait dengan kegiatan PSP ini, maksimal tanggal 31 Januari 2021. Nah tim pengusulnya sendiri, dia sifatnya tim, yaitu satu anggota administrasi keuangan dan ketua minimal S2, punya jabatan lektor 3, atau peneliti akademis atau praktisi. Nah untuk nanti kita menghimpun proposal-proposal yang ada ini, dua proposal terbaik yang akan kita berikan hibah dana penelitian sebesar 10 juta rupiah. Nah Bapak-Ibu terkait dengan panduan, template tulisan, author guideline, dan semacamnya dapat mengunjungi langsung di laman ini, PSPI Panduan Call for Pay Proposal Underskot. Tapi nanti kalau Bapak-Ibu kepanjangan buka ini, Bapak-Ibu bisa langsung cross-check di website resmi PSPI. Nanti website resmi PSPI saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Nah yang selanjutnya yalah call for paper, yang nanti tembusannya, outputnya adalah publikasi di Publator. Temanya adalah seputar dengan penulisan riset ilmiah. Jadi ini publikasi jurnal, dia penulisan, kita meriset tentang publikasi, atau tentang riset baik itu kebijakan jurnal, etika, publikasi, open access, hak cipta, dan sebagainya. Nanti Bapak-Ibu bisa ngelihat di panduan Publator, atau langsung di panduan sini untuk lebih jelasnya apa saja yang menjadi panduan dari call for paper itu sendiri. Nah tipe artikel risetnya, yaitu artikel riset, review, dengan komunikasi pendek. Kayak gimana sih template dari tipe artikel review atau komunikasi pendek, nanti lebih lanjutnya ada di panduan call for paper itu sendiri. Templatenya juga bisa ada di Publator, tapi nanti lebih lanjutnya semua ada di panduan ini. Sifatnya dia bisa individu atau tim. Tim maksimal 5 orang, nanti 10 artikel terbaik akan mendapatkan reward sebesar 1 juta rupiah, dan juga kesempatan untuk publikasi di Publator, Bapak-Ibu. Nah selanjutnya yalah insentif menulis artikel di media masa. Ini semacam opini ya Bapak-Ibu, pernah nulis untuk di media masa, kurang lebih sama seperti itu. Jadi nanti temanya terkait dengan bagaimana sih eksistensi RJI ini terhadap pengembangan dan pemikiran publikasi ilmiah di Indonesia. Nah jadi nanti Bapak-Ibu bisa mengirimkan tulisan opininya ke redaksi di media cetak nasional ataupun lokal. Nanti karena terbatas kita cuma ada 5 artikel dari nasional dan juga lokal, jadi Bapak-Ibu kesempatan ini memang terbatas. Jadi siapa cepat dia yang dapat untuk mendapatkan total insentif dari masing-masing tulisan. Dari nasional 7,5 dan lokal 500 ribu rupiah. Dan nanti panduan lengkapnya Bapak-Ibu bisa cek langsung di PSPI Panduan Insentif Menulis. Nah selanjutnya adalah, ini Bapak-Ibu terkait dengan website PSPI, kalau jadi panduan tadi terkait dengan ketentuan penulisan, outdoor guideline, dan semacamnya, Bapak-Ibu bisa langsung cross-check di PSPI, .relawanjournal.id di home events-nya di sini. Nanti Bapak-Ibu bisa menemukan ada 3 kegiatan, yaitu call for paper, proposal dengan insentif menulis di media masa. Bapak-Ibu bisa pilih salah satu. Apa yang menjadi ketertarikannya, apa yang menjadi minatnya, nanti Bapak-Ibu bisa segera mengirimkan karya terbaiknya untuk mengikuti di PSPI proyek 2020 ini. Saya rasa itu saja Bapak-Ibu penjelasan mengenai proyek dari PSPI 2020. Harapannya ini menjadi sebuah batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Bapak-Ibu dalam menulis. Dan ini memberikan wadah juga untuk para penggiat publikasi ilmiah yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bu Diana, atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas sosialisasi yang telah diberikan. Dan saya rasa itu program yang sangat menarik sekali dan bisa diikuti oleh siapa saja ya, Pak? Bukan hanya pengelola jurnal ya? Iya, betul, Bu. Jadi tadi panduannya, bahkan mahasiswa sekalipun bisa ikut berkontribusi seperti itu. Oh ya, baik. Mudah-mudahan banyak yang ikut serta dalam kegiatan ini dari Sumatera Utara. Karena saat ini yang terdaftar di webinar ini adalah ada sekitar 120-an orang yang berasal dari banyak universitas lain yang ada di Sumatera Utara dan juga bahkan ada yang dari luar Sumatera nanti yang bergabung melalui live Youtubenya. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak orang dan bisa banyak yang mengikuti. Terima kasih sekali lagi. Bu Dina, jadi mohon izin. Nanti saya sedikit nanti, apa namanya, ngasih info di kolom chat ya. Mungkin nanti ada dari Bapak-Ibu yang belum hadir nanti bisa ngelihat di kolom chat itu. Boleh, Pak. Ditunggu dengan senang hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Dina. Iya, terima kasih kembali, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Tadi adalah informasi yang sangat menarik dari RJI Pusat dan kami berharap Bapak-Ibu bisa bergabung sehingga kita bisa memanfaatkan program yang telah dirancang oleh RJI Pusat. Sekarang kita akan masuk ke dalam acara inti di webinar kali ini. Tapi izinkan saya sebelumnya menjelaskan sedikit kerangka materi hari ini. Pertama, kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Daniel Augustinus mengenai persiapan akreditasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Andes. Untuk tanya jawabnya, Bapak-Ibu bisa menuliskan langsung di kolom chat yang tersedia atau bisa juga langsung mengaktifkan mikrofon Bapak-Ibu sekalian untuk bisa langsung dijawab oleh pemateri. Untuk tanya jawabnya, nanti akan saya tanya dulu langsung kepada pemateri, Pak Daniel dan Pak Andes. Apakah nanti peserta boleh langsung mengintrupsi di tengah-tengah materi, Pak? Atau disediakan di akhir saja? Kalau menurut saya, Bu, Dina, di akhir materi saja nanti. Oke, baik. Kalau begitu, mana tahu lebih enaknya ada yang langsung diintrupsi, takutnya pesertanya lupa. Kalau gitu, Bapak-Ibu silakan nanti menyiapkan pertanyaannya di akhir materi yang telah disampaikan oleh Pak Andes dan Pak Daniel. Oke, untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai persiapan akreditasi oleh Pak Daniel Augustinus. Maaf, Pak, jika ada kesalahan penyebutan nama. Baik, terima kasih, Bu. Saya izin perkenalkan terlebih dahulu, Pak Daniel. Silakan, Bu. Baik, Pak Daniel ini adalah pengelola jurnal yang saat ini berada di bawah naungan Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Dua jurnal yang berada, satu di bidang akuntansi manajemen, namanya JAMI. Benar, Pak Daniel? Benar. Dan satu lagi adalah jurnal di bidang event manajemen, dan yang keduanya dikelola di bawah Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Untuk jurnal yang berada di dalam kajian event manajemen, dikelola bersama dengan UPH Kampus Medan, bekerja sama dengan Asosiasi Internasional Bidang Event Manajemen. Sehari-hari beliau mengajar di Prodi Manajemen Universitas Pelita Harapan Kampus Medan dengan spesialisasi pariwisata perkotelan. Saat ini beliau adalah pengurus di RJI wilayah Sumatera Utara, dan di bagian Divisi Pendampingan Akreditasi. Mudah-mudahan perkenalan yang saya sampaikan cukup menggugah para peserta sekalian untuk menyampaikan pertanyaan yang banyak kepada Pak Daniel, karena beliau adalah pengelola di jurnal UPH, dua jurnal UPH, dan juga adalah pengurus wilayah Sumatera Utara. Kepada Pak Daniel, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya sekitar 30 menit ya, Pak Daniel. Terima kasih, Bu. Baik, silakan Pak Daniel, boleh share screen juga. Terima kasih. Terima kasih ya, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih untuk perkenalan yang sudah diberikan oleh Ibu Dina. Saya izin bahwa yang mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan ini di awal adalah terkait dengan review form, tentang terkait dengan pembuatan review form. Kemudian nanti Pak Andres akan melanjutkan dengan bagaimana tentang akreditasi dan ditutup dengan setting DOI. Jadi, hari ini Bapak-Ibu saya mohon izin untuk sharing ya, Bapak-Ibu sebenarnya apa yang mau saya sharingkan adalah tentang review form. Dan ini menarik sekali karena jarang dibahas sebenarnya di berbagai macam webinar, karena kesannya memang terlalu teknis ya, Bapak-Ibu. Saya cuma mau ngajak Bapak-Ibu sekalian yang sama-sama mengelola jurnal di sini, atau mungkin ada yang mau menulis artikel di jurnal dan ingin tahu bagaimana sih dapurnya dari pengelolaan jurnal. Kita bisa sharing-sharing bersama di sini. Untuk hari ini sendiri, yang tujuh pembahasan kita dari review itu ada beberapa. Pertama, kita memahami definisi review, kemudian mengetahui proses keseluruhan penegbitan seperti apa, mengetahui berbagai bentuk review, memahami bagaimana proses review secara umum. Saya ambil contoh hari ini adalah di OJS II, Bapak-Ibu. Kemudian untuk mampu membuat form review di jurnal OJS II, dan terakhir kita memahami apa hubungan review dan akreditasi jurnal, Bapak-Ibu. Saya mungkin mulai dengan ini dulu. Jadi sebenarnya apa itu peer review? Peer review itu secara umum adalah kegiatan, Bapak-Ibu, yang dilakukan untuk menjaga integritas ilmu pengetahuan. Jadi artikel-artikel yang kita tulis, mungkin ada peneliti-peneliti tulis, kemudian dipublikasikan, salah satu persyaratan bahwa itu diakui sebagai bagian dalam membangun ilmu pengetahuan adalah telah melalui proses kajian, kajian akademis. Nah, kajian akademis ini mungkin Bapak-Ibu tahu, salah satunya adalah melalui pilar-pilar dari adanya penilaian dari rekan sejawat. Itu yang tersebut dengan bahasa Inggrisnya peer review. Nah, kegiatan ini dirancang untuk memeriksa validitas, kualitas, juga originalitas artikel yang akan dipublikasikan. Nah, tujuan utamanya adalah dari segi penerbitan ini, memilah artikel yang kualitasnya kurang baik dan tidak valid. Tidak valid dalam artinya tidak sesuai dengan jurnal yang kita kelola, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai mungkin yang kita tetapkan untuk jurnal yang kita kelola tersebut. Sehingga penulis nanti bisa mendapatkan jawaban untuk apakah dia memindahkan artikel itu ke tempat lain. Nah, kemudian sebagai penerbit, fungsi utama dari penelaksanaan peer review ini adalah menyortir. Kita menyortir isi yang pada akhirnya nanti ujungnya akan meningkatkan kualitas artikel. Ketika kualitas artikel meningkat, maka jurnal yang dikelola menjadi baik dan bereputasi. Dan ujung-ujungnya kita memiliki satu brand. Sehingga jurnal tersebut mencari orang untuk dibaca, untuk dijadikan referensi sebagai tempat penerbitan dari artikel yang dikeluarkan. Nah, proses keseluruhan penerbitan artikel, Bapak-Ibu ini saya kasih gambarnya sedikit. dari sisi pelaksananya, kita tahu bahwa dari sisi sebelah sini ada penulis. Penulis akan melakukan pengumpulan artikel atau manuskrip. Ini prosesnya adalah writing and submission. Kemudian nanti yang pertama menerima adalah editor, Bapak-Ibu. Nah, editor ini memilih review yang pertama sebenarnya. Jadi ini adalah editorial assessment. Kalau misalnya dia tolak, biasanya ini dari segi judul. Kemudian, kalau dia terima, dia akan kirimkan kepada peer reviewer. Nah, peer reviewer ini sifatnya adalah yang tadi tadi, yang kita sudah bahas sebelumnya, memilah dan menyortir. Kemudian peer review ini akan menolak juga kalau misalnya tidak cocok. Kalau misalnya dia cocok, dia akan kembalikan kepada penulis untuk direvisi. Dengan proses bahwa disitu editor sudah kemungkinan akan sekitar 80-90% menerima artikel itu untuk diterbitkan. Kemudian apabila dia sudah direvisi, maka akan dilakukan tahapan berikutnya, tahapan production, yaitu ada proofreading, kemudian ada penerbitan. Ya, ini tahapan yang di belakang, di belakang penerbitan. Jadi, kadang-kadang kita kalau pengelola jurnal suka ada teman-teman yang bertanya, bolehkah langsung terbit? Kemudian kita terlihat waktu review dan sebagainya, mereka bingung. Kenapa? Tidak langsung diterbitkan saja. Ya, karena memang kita ada proses untuk menjaga kualitas dari penerbitan. Nah, bentuk-bentuk peer review seperti apa, Bapak-Ibu? Bentuk-bentuk peer review. Bentuknya itu ada yang pertama kita sebut dengan single blind. Single blind itu artinya penulis tidak mengetahui identitas dari reviewernya siapa. Kemudian ada kegiatan review yang berikutnya adalah double blind. Baik penulis maupun reviewer tidak saling mengetahui identitas masing-masing. Nah, itu prosesnya nanti bagaimana salah satunya adalah si artikel itu akan dihilangkan identitasnya seperti nama, afiliasi, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan identitas. Sehingga nanti pada saat reviewer menerima artikel tersebut, nah, kita nanti bicara itu di OJS 2, dia akan menerima artikel tersebut dengan bentuk yang tidak diketahui siapa identitasnya. Itu double blind. Tapi ada juga yang kita sebut dengan open peer review. Itu di mana semua identitas diketahui baik kedua belah pihak. Baik penulis, maupun reviewer, baik pada saat proses review maupun sesudah diterbitkan. Dia akan melakukan namanya open peer review. Jadi, terbuka. Nah, kemudian berikutnya adalah transparan peer review. Peer review yang transparan ini hasil reviewnya disampaikan bersamaan dengan artikel yang diterbitkan. Jadi, jurnal yang seperti ini kita mungkin jarang lihat ya, tapi jurnal seperti ini dia pada saat diterbitkan kita bisa baca suplemennya. Di dalam suplemennya itu ada peer review yang disampaikan. Dan juga ada yang kolaboratif. Yang kolaboratif ini dua atau lebih dari reviewer bersama-sama menghasilkan laporan pemeriksaan yang terpadu. Jadi, reviewernya nggak cuma satu, tapi dua. Nah, ada juga kolaboratif yang sifatnya dengan penulis. Jadi, berbarengan bersamaan. dan yang terakhir adalah post publication. Post publication ini sangat jarang juga, tapi ini adalah dia bentuknya setelah diterbitkan baru di review kembali gitu ya, untuk dikaji kembali. Nah, mungkin untuk teman-teman yang dosen, salah satu persyaratan untuk mengajukan JAFUNG itu, jabatan fungsional itu adalah dengan melakukan post publication review. Jadi, review setelah dipublikasikan. Mungkin salah satu pembedanya dengan review-review yang lain adalah di saat mengenai uji similaritas. Jadi, uji similaritasnya seringkali harus ada sedikit apa namanya, sedikit filter atau kustomisasi supaya dia tidak similaritas dengan artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Bapak-Ibu yang semua review ini tidak hanya dari segi artikel, tapi juga dari segi similaritas dari artikel tersebut. Kemudian, bagaimana sih bentuk-bentuk dari peer review ya Bapak-Ibu? Bentuk-bentuk dari peer review itu sebenarnya ada beberapa. Sebenarnya ada beberapa. Satu, ada yang bentuk kualitatif. boleh kita lihat contohnya ya Bapak-Ibu. Sebenarnya saya buka dulu. Saya harus ganti share screen-nya ya. Saya share screen yang ini. ini contohnya Bapak-Ibu. Jadi, ini bentuknya kualitatif. Maksudnya, kualitatif itu isiannya banyakan adalah komentar-komentar. Jadi, dari nama judul, autor. Nah, ini kalau misalnya dia single blind, ini dihapus. Emang, kalau double blind, yang autor ini dihapus. jadi kita nggak usah isi. Kemudian, si reviewer akan mengisi ini dan yang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu tersesuai dengan karakteristik dari jurnal. Kemudian, ada yang bentuknya rating, Bapak-Ibu. Kalau bentuk rating itu kira-kira seperti ini. Nampak ya, Bapak-Ibu, gambarnya. jadi dia bentuknya ada poor, below average, average, good, excellent. Ini menggunakan skala liquid misalnya atau menggunakan skala-skala lainnya. Jadi, ini juga ada yang bentuknya rating. Kemudian, ada juga yang bentuknya yes or no. Yang bentuknya yes or no itu kira-kira begini, Bapak-Ibu. Nah, ini. jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dijawab dengan yes or no. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, ada yang bentuknya adalah kombinasi. Ini yang seperti saya pakai di jurnalnya Jami. Jadi, kombinasi. Kombinasi itu ada ratingnya, ada kualitatifnya, kemudian ada juga yes or no-nya. di bawah. Oh, sorry. Yang contoh saya enggak. Rupanya salah contoh. Tapi, kira-kira begitu. Jadi, ada komentarnya, ada poinnya, dan lain sebagainya. Kira-kira itu tentu contoh dari bentuk-bentuk review form. Kenapa perlu kita pahami bentuk-bentuk review form ini? karena ini nanti yang selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola peer review di OJS. Kebetulan, saya akan ambil contoh hari ini adalah OJS 2, Bapak-Ibu. Ini masih banyak dipakai di mana-mana. Walaupun sekarang mungkin banyak orang mendorong untuk OJS 3, tapi OJS Open Journal System yang kedua ini masih secara umum dipakai di banyakan situs. Dan kenapa tidak dilakukan porting pemindahan ke OJS 3? Banyak yang berkomentar adalah ketika servernya dipindahkan itu terjadi banyak sekali permasalahan. Dan untuk yang journal-journal cukup lama mungkin agak reportan untuk memindahkan kalau tidak punya waktu yang cukup. Nah, jadi kalau peer review di OJS itu ditentukan Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu lihat di setup di setup sama dengan OJS 3 juga. Di setup itu kita ada pilihan di poin 2.2 untuk memasukkan tentang review policies. Jadi aturan dari policies-nya seperti reviewnya apa. Jadi yang kita masukkan itu yang pilihan ini tadi. Bentuk peer review-nya itu apa? Kita masukkan misalnya di sini adalah blind review single blind. Kemudian review guideline-nya itu kita taruh di bawahnya ini. Intinya adalah yang mau kita taruh adalah bagaimana sebenarnya proses dari review itu sendiri berlangsung. Dan kita perlu tuliskan ini di OJS kita atau di jurnal yang kita kelola sebagai bagian dari transparansi publikasi. Nanti ujung-ujungnya akreditasi yang akan dibahas oleh Pak Andes sesudah ini. Jadi menjadi penting untuk ditaruh di sini Bapak-Ibu. Nah, kemudian di bawahnya lagi setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di OJS 2. Review prosesnya itu seperti apa? Apakah dia ada standard review proses? Apakah dia email attachment? Bedanya adalah kalau standard review proses itu semua dilakukan di dalam sistem Bapak-Ibu. Semua dilakukan di dalam OJS. Berarti editor atau reviewer harus login ke dalam OJS itu sendiri. Kalau yang email attachment biasanya link-linknya akan dikirim melalui email. Dan ini saya punya pengalaman Bapak-Ibu untuk email attachment ini kalau kita tidak perhatikan di server seringkali kita kelupaan dan akhirnya email itu tidak terkirim. Email tidak terkirim, reviewer tidak baca, editor tidak baca, akhirnya adalah jurnal dikomplain oleh penulis artikel. Kenapa artikel saya lama sekali lupa proses dari email itu tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi silahkan itu konsultasi dengan expert IT di tempat Bapak-Ibu sekalian seperti apa. Tapi yang kedua ini punya kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya adalah mungkin banyak orang dengan A juga lebih terjumpa pas pun sama ya supaya tidak lupa gitu ya seperti di bawah Ibu ada review option review option ini membahas kepada reviewer untuk menilai dari artikel itu kemudian terima seperti apa. Ini Bapak-Ibu dan ini kelebihan dari OJS ya. By OJS 3 apakah kita review yang sudah default bisa dinyalakan kalau kita klik reviewer akses ada link yang bisa generasi sistem. Tadi lagi ini Bapak-Ibu untuk fitur-fitur seperti ini harus diskusi dengan orang yang dimegang server ya. Karena server itu adanya firewall jadi sering kita di bawah firewall kita. Dan di bawah ada review dan di bawah ini ada ensuring a blind review ini bawaan dari PKP Bapak-Ibu. Jadi itu sudah ada semacam panduan dari PKP sebenaran dari blind review yang ada di OJS. Saya lanjut lagi. Ini cara menambah review form di OJS. Jadi kita tidak perlu kita ini kita akan terkat di dalam sistem. Masuk log in dengan akun Bapak-Ibu sebagai jurnal. Bapak-Ibu akan masuk ke landing page ini. Kemudian di landing page ini Bapak-Ibu bisa dibagi di sini ya. Setelah itu Bapak-Ibu akan masuk ke dalaman seperti ini. Bapak-Ibu sudah membuat review form akan muncul nama review form-nya. Saran saya adalah selalu bisa kita tahu bisa gunakan ke contohnya jurnal yang saya kelola ini milik ada dan berbeda cara pandang. Jadi saya buat review form aplikasi bisa kita bukan kontansi cuman ada beberapa hal yang tidak bisa disamakan. Ada kereta sebenarnya boleh ya kalau banyak bidang yang disatukan gitu ya. Lagi ya sendiri ya itu mungkin seperti apa. di multimidang dan lain sebagainya. Nah kemudian di sini Bapak-Ibu ada in review. In review itu artinya apakah ada yang menggunakan review form tersebut kemudian completed adalah berapa banyak review form yang dikembalikan dengan menggunakan review form yang sudah ada tersebut. Kemudian ini ada activated ada deactivated itu artinya apakah kita yang akan untuk keperluan tertentu. Kalau misalnya kita mau aktifasi semuanya boleh. Tapi nanti ada tahapan berikutnya Bapak-Ibu ya. Sementara kita di sini. Kemudian artinya kalau kita mau buat review form baru tapi review form ini hampir sama dengan review form sebelumnya. Kita tinggal klik copy aja Bapak-Ibu. Jadi nggak perlu create baru. Kemudian ada preview untuk melihat sebenarnya isinya apa. Dan kemudian ini ada untuk kayak sortiran gitu ya. Nah kita untuk menambah review form di OJS 2 kita klik create review form Bapak-Ibu. Maka kita akan masuk ke halaman berikutnya seperti ini. Tinggal kita tuliskan nama judulnya misalnya form tentang akuntansi kemudian kita masukkan deskripsinya Bapak-Ibu apabila mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tuliskan untuk membedakan dengan review form yang lain. Dari situ kita akan kembali lagi Bapak-Ibu ke halaman ini baru kita akan lihat preview form yang sudah kita buat tadi review. Kita klik preview Bapak-Ibu seperti ini. Jadi ada form item, ada review form, ada form item, preview form. Untuk form yang kosong Bapak-Ibu isinya akan seperti ini. Dia kalau tidak ada pilihan apa-apa maka pilihan berikutnya adalah kita klik create new item. Ketika kita klik create new item, di sini kita akan masuk ada pertanyaan Bapak-Ibu. Di sinilah pentingnya yang tadi, yang empat jenis tadi ya. Apakah dia kualitatif? Apakah dia yes or no? Apakah dia rating? Apakah dia mau bentuknya pilihan-pilihan berganda? pada saat kita klik di sini item type maka akan muncul pilihan itu Bapak-Ibu. Apakah dia mau single word text box? Ini biasanya untuk kualitatif tapi yang jadi hanya satu baris itu sekitar 48 karakter. Kemudian ada yang satu kata. Kemudian ini adalah single line single line itu satu baris atau yang extended. Extended ini misalnya apabila kualitatifnya satu paragraf dua paragraf kita lihat ini kayaknya kalau pertanyaan seperti ini apakah bidang penelitian yang dilakukan di article ini sesuai dengan bidang penelitian di jurnal kita maka itu biasanya bisa masuk ke single word saja. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kualitas metodologi dalam artikel ini maka itu mungkin bisa masuk ke extended text box Bapak Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya saya tidak akan bahas Bapak Ibu karena itu benar-benar tergantung dari bidang ilmu yang Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu harus diskusi dengan editor karena setiap editor memiliki preferensi sendiri dan juga jurnal tersebut juga memiliki preferensi sendiri. tapi yang mau saya bahas adalah terkait dengan bagaimana penggunaan kotaknya. Kemudian tadi ini yang kualitatif yang tiga ini Bapak Ibu yang word line atau extended kemudian ada yang checkbox yang checkbox ini bisa kita pakai untuk yang rating atau yang sorry yang yes or no checkbox ini kita bisa pakai untuk yes or no karena ini bentuknya pilihan tapi bisa Bapak Ibu modifikasi kalau ada kreativitas tertentu. kalau yang ini radio button ini yang tadi saya bilang rating pilihan yang sudah pasti jadi dalam bentuk point kemudian berikutnya adalah drop down box ini biasanya kita bisa pilih untuk pertanyaan-pertanyaan pilihan berganda multiple choices kemudian setelah kita jadi Bapak Ibu form itu akan kembali nanti Bapak Ibu akan kembali lagi ke halaman yang ini nah pertanyaannya setelah kita sudah punya form bagaimana setelah kita punya form maka kita harus lanjut ke pengelolaan ini contohnya ada satu artikel terus artikel itu ini kita sudah selesai yang tadi membuat form nah artikel ini sekarang kita kembalikan pada penulis penulis mengirimkan kepada jurnal kemudian sebagai editor saya membuka halaman ini halaman editor di halaman editor itu saya akan memilih siapa reviewernya setelah saya memilih reviewernya contohnya disini nama saya Daniel kemudian di bawahnya akan ada pilihan Bapak Ibu review form nah pilihan ini bisa kita klik select review form maka nanti kita tinggal kembali lagi kepada yang pertama tadi yang sudah kita aktifasi jadi kalau ini kita aktifasi hanya satu Bapak Ibu kalau disini hanya kita aktifasi satu berarti nanti yang muncul di dalam pilihan ini hanya satu juga yang review form yang pertama tadi yang dipilih tadi nah kemudian kita langsung hide kepada reviewer tersebut nanti reviewer akan mengisi berdasarkan form itu form tersebut jadi artikel itu ketika dibuka dilampirkan dengan review form dan dia tinggal mengisi aja melalui online seperti ini dia isi saja judulnya apa kemudian skornya untuk yang relevansi bagaimana untuk kontribusi bagaimana ini kembali pilihannya setelah review form ini diisi maka dia akan kembalikan Bapak Ibu review form itu di bawahnya ada klik submit maka di bagian editor akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu jadi di halaman ini ada reviewer review formnya itu tanggal berapa dikirimkannya dan rekomendasinya itu ada pilihan di bawah itu adalah accept summation maka dia pilih accept summation maka saya sebagai editor misalnya atau orang lain yang sebagai editor tinggal melakukan berdasarkan ini apakah dia tetap accept summation atau enggak baru itu lanjut ke proses editor itu harus dicoba Bapak Ibu saya rasa sebagian mungkin Bapak Ibu sudah pernah coba tapi dieksplorasi dengan lebih baik untuk peer review formnya karena formnya itu menarik sekali cukup canggih dan ini sekarang lagi trend juga untuk menggunakan form-form secara online mungkin bedanya ini enggak bisa dipakai buat survey Bapak Ibu tapi ini bisa dipakai untuk menilai dari artikel jurnal yang ditujukan kepada jurnal nah hubungannya apa Bapak Ibu review tersebut dengan akreditasi jurnal nanti lebih banyak Pak Andes akan cerita tentang ini tapi saya mau ambil dari panduan yang dilampirkan di Arjuna bahwa untuk jurnal yang akan terakreditasi itu harus mencantumkan persyaratan etika publikasi nah etika publikasi ini di dalamnya ini adalah termasuk salah satunya adalah review form Bapak Ibu kemudian yang berikutnya jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah artinya memuat artikel yang secara nyata memajukan didasarkan pada hasil penelitian yang mengandungkan mengandung temuan atau pemikiran orisinal setelah tidak pelagian nah ini adalah nilai kenapa harus direview Bapak Ibu dan itu menjadi bagian dari proses akreditasi jurnal nah terus kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu itu juga termasuk menjadi syarat indeksisasi yaitu yang dimiliki oleh Garuda Garuda ini juga hubungannya nanti dengan akreditasi jadi Garuda memiliki fitur pendaftaran indeksisasi jurnal yang akan mendaftar harus memiliki kriteria kelayakan jurnal harus terdiri atas konten peer review Bapak Ibu ini sudah tertulis jadi adalah baik kalau kita tetap jalankan peer review dan di dalam peer review-nya itu kita jalankan di dalam sistem kita OCS punya saya rasa itu yang mau saya share ya Bapak Ibu selanjutnya mungkin akan lebih banyak tentang akreditasi itu disampaikan oleh Pak Andes dan nanti mungkin untuk sesi pertanyaan apabila ada pertanyaan yang ini ada sedikit berbicara teknis Bapak Ibu jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh disampaikan untuk nanti kita diskusikan di akhir terima kasih silahkan Bu Dina ya Bu Dina ya halo ya baik Pak Daniel 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 ya halo Pak Daniel ya ya saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke saya apakah mau dijawab sekarang Pak Daniel boleh boleh Bu boleh boleh izin Pak Andes ya ya mungkin yang teknis-teknis ya boleh silahkan Bu ya ini kalau di ruang meeting kita ada Pak Rudolfo Rizky Damanik yang ingin bertanya Pak secara langsung ya silahkan baik silahkan Pak Rudolfo Halo ya silahkan Pak Gan Pak Gil kan Pak Pak bilang peer review Kak kan gak cocok nah itu gak cocoknya dalam kondisi apa Pak peer review peer review tidak cocok yang dalam kondisi apa itu dinyakakan itu gak cocok paper ya oh maksudnya apakah paper itu tidak disetujui atau disetujui ya nah jadi Bapak Ibu ini untuk menentukan apakah paper tersebut disetujui atau tidak disetujui ini memang murni kewenangan dari jurnal tersebut ya otoritasnya jadi dari temanya misalnya di di awal ada namanya publication deadline ya panduan dari publikasi jurnal tersebut temanya apa ya kemudian sub-temanya apa bidang yang dikajinya apa itu tertulis semua di di apa dari panduan dari jurnalnya jadi tidak cocok itu dalam artian reviewer mengambil keputusan dari situ Bapak Ibu tapi tentunya tadi ada pilihan yang kolaboratif jadi gak selalu harus dari satu reviewer bisa jadi ada dua reviewer dan juga ada intervensi dari editor Bapak Ibu disitu jadi mungkin bisa nanti apabila ada yang hal mungkin dirasa kurang cocok oleh editor bisa saja sih di di review kembali dengan reviewer yang lain begitu ya Pak Rudolfo jadi ini kembali lagi kepada panduan atau guideline yang ditentukan oleh jurnal tersebut apakah dia misalnya contohnya dia bidangnya akuntansi kemudian ada artikel ya artikelnya ini adalah terkait dengan keuangan ya literasi gitu ya keuangan ternyata pada saat dibaca lebih lanjut di dalamnya keuangan ini literasi ini rupanya mungkin bicara tentang aplikasi komputer gitu ya nah reviewer itu akan menentukan dari jurnal yang dia kelola itu yang dikelola oleh editor ini apakah segaris atau sehubungan dengan yang bidang itu bisa jadi ditolak jadi tidak cocok mungkin itu ya dari saya jawabannya mungkin Pak cukup ya Pak Rudolf ya mungkin Bu Rina silahkan ini ada pertanyaan tentang peer review Pak ya ya silahkan Bu pertanyaannya dari Pak Santosa Wijayanto beliau bertanya apakah hasil peer review dibolehkan untuk di upload di Google Drive atau harus di jurnal penerbit baik terima kasih pertanyaannya sekarang tujuannya apa ya Bapak Ibu kalau misalnya begini Pak Santosa kalau misalnya tujuannya adalah kembali lagi ke yang tadi ya dia adalah open review maka itu biasanya sebaiknya di jurnal penerbitnya tapi kalau tujuan untuk Jafung yang saya tahu terakhir-terakhir ini itu masuknya ke yang paling bawah ya open publication itu untuk apa namanya repository jadi supaya bisa diakses oleh penilai yang lain gitu ya penilai eksternal Google Drive memang lebih terbuka Bapak Ibu dibandingkan dengan kita punya server sendiri ya jadi ini pertanyaan santosa ini hubungan saya rasa kembali ke teknisi pertama apakah jurnal tersebut adalah open peer review kalau dia open peer review berarti harus di upload ya di jurnalnya tapi kalau dia bukan open peer review Bapak Ibu berarti tidak perlu di upload tapi mungkin ada keperluan untuk eksternal reviewer melihat seperti keperluan Jafung maka pilihannya adalah diskusi dengan IT apakah itu boleh ditaruh di server atau boleh ditaruh di repository yang luar salah satunya Google Drive mungkin itu ya Bu Dina ya baik selanjutnya Pak ada pertanyaan satu lagi Pak ya silahkan Bu masih tentang peer review oleh Pak santosa Wijayanto juga silahkan Bu baik pertanyaannya adalah apakah peer review boleh terputus ya Bu halo Pak ya Bu silahkan ya apakah peer review boleh dilakukan oleh orang di luar penerbit jurnal baik terima kasih kalau kalau kita lihat di panduan akreditasi jurnal di Arjuna ya Bapak Ibu mitra bestari itu justru didorong harus dari luar dari pengelola jurnal tapi dalam hal ini adalah mitra bestari itu harus bahasa Indonesia nya mitra bestari ya Bapak Ibu peer reviewer jadi mitra bestari ini harus sebidang ilmu harus sebidang ilmu dengan jurnal yang dikelola jadi apakah boleh dari luar boleh ya dan kalau gak salah prinsipnya itu adalah dia dari justru malah dari bukan pengelola jurnal itu sendiri tapi nanti lebih jelasnya ini di akreditasi Bapak Ibu apa kaedah-kaedah etika etikanya kemudian mungkin saya mau tambahkan itu ada pertanyaan di chatroom juga dari Ibu Evi peer review mana yang paling baik nilainya nah peer review yang paling baik nilainya adalah peer review yang diatih pelaksanaannya Bapak Ibu jadi sebenarnya silahkan dipilih saja mau itu open mau dia single blind mau dia double blind yang paling penting adalah yang dituliskan itu yang dijalankan karena banyak kejadian jurnal dianggap predatory itu karena dia menuliskan blind review tapi kenyataannya di dalamnya tidak dilakukan dan ini nanti bisa diketahui pada saat akreditasi salah satunya begitu jadi mereka bisa lihat dari lognya dari catatan-catatan di dalam aplikasi OJS nya itu sendiri ya saya rasa itu dari saya ya Bu Dina mungkin kita langsung lanjut ke Pak Andes ya ya baik mohon maaf Bapak Ibu sekalian sepertinya internet saya sangat jelek sekali di kampus saat ini jadi suara saya mungkin putus-putus ya Pak Daniel saya karena sedang ada kegiatan di kampus jadi harus berada di kampus saat ini nah terima kasih atas pemaparan materinya Pak Daniel bagi Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan saat sesi pertama nanti bisa langsung dituliskan di kolom saya akan berusaha untuk membacakan dan menyampaikan kepada pemateri sekarang kita akan sampai kepada oke baik sekarang kita akan sampai kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Andes Puadi Harahab beliau adalah dosen dan pengelola jurnal di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan beliau saat ini adalah kepala pusat komputer di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dan merupakan pengelola jurnal dari jurnal.um tabsel.ac.id selain itu beliau juga saat ini adalah pengurus rela jurnal Indonesia wilayah Sumatera Utara dan juga bagian dari Majelis Didik Dasman di Muhammadiyah kota Padang Sidemuan beliau akan menyampaikan materi selanjutan mengenai akreditasi dan juga nanti ada tentang DOI jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada beliau terutama mengenai teknis akreditasi dan DOI kepada Pak Andes Puadi Harahab saya berikan kesempatan Pak silakan baik terima kasih Ibu Dini Bapak Ibu yang terhormat yang sudah berhadir di kegiatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izinkan saya di kesempatan ini untuk berbagi materi berbagi pertahuan nanti bersama Bapak Ibu terkait dengan ada DOI dan akreditasi jurnal ya akreditasi jurnal nanti akan saling keterkaitan sebenarnya ini nanti akan saya mulai tentang akreditasi jurnal dan dilanjutkan nanti teknisnya bagaimana digital objek identifier itu dalam aplikasi di open journal sistem terutama tadi yang berbasis OJS 2 sama kita dengan Pak Daniel jadi yang akan kita gunakan itu nanti masih menggunakan OJS 2 kenapa OJS 2 mungkin sudah masih paling stabil lah mungkin karena ada pepatah yang menyatakan yang terbaru itu belum tentu yang terbaik ya bisa-bisa juga balik-balik ke yang lama jadi makanya tetap saya sudah pernah coba migrasi ke OJS 3 tapi mungkin masih lebih stabil di OJS 2 menggunakan OJS 2 OJS 3 itu adalah opsi salah satu opsi baik untuk pertama tahap pertama adalah saya ingin mengenalkan bagi Bapak Ibu pengelola jurnal baik itu dari sisi editor maupun jurnal manager ya terutama bagi Bapak Ibu yang belum terakreditasi akreditasi itu impian bagi seluruh pengelola jurnal ya karena dengan akreditasi itu kinerja kita bisa dinilai serapa tinggi seberapa sungguh-sungguh kita dalam mengelola jurnal itu izin Bapak Ibu saya dari Universitas Muhammad di Atapusulatan saat ini saya mengelola portal jurnal institusi sebanyak 11 jurnal yang dikelola dan insya Allah sudah terakreditasi ya ada yang akreditasi 4 ada yang akreditasi 5 dan Sinta baik saya share sedikit tentang bagaimana kita memulai menyiapkan ketika kita ada Bapak Ibu ingin rencana mengajukan akreditasi mengajukan akreditasi pertama bahwa kita harus melakukan evaluasi diri dinilai dulu kita nilai dulu seperti apa jurnal yang akan kita akreditasi sudah seperti apa sejauh mana kita mengelola berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arjuna atau portal Arjuna disini sudah ada manual book untuk Arjuna itu sudah bisa kita dapatkan di website-nya Arjuna yang akan saya fokuskan nanti disini adalah kita menelaah bagaimana kita bagaimana jurnal itu bisa menjadi Sinta 1 bisa di Sinta 2 Sinta 3 4 5 dan 6 pertama ada evaluasi diri ada evaluasi diri nanti ada beberapa sub ada sub kalau saya tidak salah disini ada 5 sub besar yang akan diberikan penilaian dari penamaan jurnal ilmiah kemudian ada kelembagaan penerbit selanjutnya prosedur penyuntingan dan manajemen jurnal kemudian ada substansi artikel dan gaya penulisan bagi yang jurnalnya Bapak Ibu sudah pernah terakreditasi mungkin ini sudah sangat familiar dan ketika nanti kita mau reakreditasi lagi sudah tahu mana poin-poin yang sebenarnya menjadi nilai yang sangat tidak bisa kita penuhi jadi ketika reakreditasi jurnal nilai itu kita kita maksimalkan bagi jurnal Bapak Ibu yang masih awal masih awal masih mau mengajukan kata kuncinya adalah pertama kita carilah poin yang sangat realistis poin yang sangat realistis yang bisa kita gunakan yang bisa kita kejar kejar pertama mungkin dari penamaan jurnal kemudian kelembagaan penerbit kemudian gaya penulisan ini yang paling bisa kita kejar untuk yang pertama tapi akan alangkali lebih baik kalau bisa kita mengejar proses penyuntingan dan mendimanjurnal dan substansi artikel tidak terlalu banyak membahas di sini nanti di prosedur di prosedur ini nanti bisa kita busikan lebih lanjut nanti karena di sana jelas isian-isian yang diminta oleh Arjuna bagi orang yang diminta Arjuna untuk secara awal data yang awal yang dibutuhkan pertama nanti saya bukakan dulu dari Arjuna ketika kita ingin mengajukan jurnal kita mau kita ajukan untuk akreditasi pertama kita ajukan melalui portal Arjuna ristek dikti titik go titik id ini mungkin yang menggunakan belum kemendikbud kalau belum ada akun silakan kita daftar kalau sudah punya akun silakan kita masuk ke akun baik ini ini portalnya portalnya apa data dasar data dasar yang sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengajukan akreditasi pertama data dasar yang bisa kita lihat disini salah satu contoh terakhir yang sudah ada datanya disini saya punya di satu login ini ada delapan jurnal kemudian data dasarnya bentar Bapak Ibu misal ini salah satu jurnal yang kita kelola juga namanya jurnal linguistik data dasar yang sangat dibutuhkan oleh Arjuna pertama adalah nama jurnalnya itu nama jurnalnya harus sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan di ISSN jadi apa nama yang tertulis itu harus copy paste sama persis apa yang di ISSN dan apa yang kita daftarkan jika artikel jurnal Bapak Ibu hanya cukup didaftarkan saja elektroniknya dan jika dia ada juga dalam edisi print atau edisi cetak ada juga bisa didaftarkan juga untuk edisi printnya kemudian jelas penerbitnya penerbitnya di sini kemudian bidang jurnal nah bidang jurnal ini seperti apa kalau misalnya fokus ruang lingkup jurnal Bapak Ibu itu misalnya contohnya di sini bahasa ada opsinya di sana kemudian nama editor dengan jelas dijelas ditulis tertulis kemudian ada ada link nanti editor daftar editornya ini nanti akan dilihat dilihat apakah sesuai dan itu nanti dokumennya akan di upload kemudian ada reviewer link reviewer ini hidup atau tidak dengan begitu evaluator dari Arjuna bisa melihat siapa saja reviewer-reviewernya kemudian di sini tahun terbit tahun terbit tahun pertama kali terbit jurnal itu diterbitkan kemudian ada lagi untuk alamat penerbit setelah itu ada alamat ada data-data yang lain ada alamat jurnalnya kemudian kontak personnya kontak personnya kemudian sudah ada google schooler-nya kemudian ada url pengindeknya ada url pengindeknya kemudian ada untuk statistiknya statistik itu untuk melihat kunjungan kunjungan yang masuk ke membuka jurnal kita kemudian ada etika publikasi kemudian yang terakhir adalah OAI OAI jadi OAI itu nanti tinggal kita copy-paste di jurnal kita OAI-nya data OAI-nya ada nanti oke dari mana DOI itu dibutuhkan di di jurnal di akreditasi ini di mana peranan DOI di akreditasi ini saya share lagi di awal di awal itu sudah diminta apakah sudah mempunyai DOI di awal isian Arjuna itu sudah diminta apakah sudah ada DOI-nya digital object identifier kenapa itu butuh kenapa itu butuh supaya ada DNA artikel itu bahwa ketika artikel itu sudah open access jurnal itu tutup sekalipun metadata artikel penulis itu autor itu tetap ada tersimpan oke saya pindah nanti masuk ke setting utama jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti bisa dipertanyakan kalau kita mau perdalam nanti karena waktu saya sangat terbatas kita bisa perdalam nanti mana tahu ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang akreditasi ini saya penuhi dulu nanti di setting DOI-nya DOI ya digital object identifier ya itu adalah identitas unik ya yang seperti kita juga manusia ada DNA-nya jadi ketika ada DOI kita sudah ada DOI dengan semua yang ingin mengakses itu bisa mendapatkan datanya ya bukan artikel tapi datanya dari ataupun abstraknya semua ada di direkam oleh DOI jadi ketika sudah ada DOI jurnalnya tutup jurnalnya beroperasi lagi autor tidak dirugikan jadi metadata-nya tetap tersimpan apa apa syarat kita sudah sebelum kita masuk ke sana apa syarat ya syarat kita setting DOI di jurnal ini pertama kita sudah ada prefix DOI ada prefix atau nomor DOI-nya kemudian yang melakukan setup DOI-nya adalah yang memiliki akses jurnal manager bukan editor jurnal manager jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki DOI silakan nanti relawan jurnal Indonesia bisa memfasilitasi Bapak Ibu pengelola jurnal yang ingin mendapatkan DOI dengan harga yang sangat jauh berbeda lebih murah daripada harus mendaftarkan sendiri ke crossref ya angkah selanjutnya setelah kita memiliki prefix-nya sudah diberikan username diberikan password-nya dan kita lanjut ke tahap berikutnya masuklah ke akses jurnal manager dari jurnal manager masuk ke sistem plug-in ya sistem plug-in ini selanjutnya dari sistem plug-in ada opsi lagi public identifier plug-in kemudian di sana ada opsi crossref registration plug-in baru kita klik setting di setting ini dibutuhkan data-data yang di awal daftar crossref itu sudah diberikan depositor namenya kemudian emailnya kemudian diberikan username serta password password kemudian ada opsi lagi ada opsi lagi disini ada register DOI automatically klik ketika ini kita checklist kita centang ini maka setiap artikel yang sudah terpublish otomatis dia terregister tanpa harus diregister secara manual jadi apapun yang otomatis ketika kita publish langsung sistem OJS meregister artikel tersebut jadi kalau saya dari jurnal tidak memilih opsi ini karena kita bisa memilih mana artikel yang kita aktifkan DOI atau tidak jika ada yang ingin di checklist silahkan di checklist ini supaya dia otomatis kalau yang tidak mau repot selanjutnya setelah kita integrasikan akun DOI ke sistem OJS ini ini akun masih akun kita masuk ke setup konfigurasi plug-in DOI pada sistem OJS kita kembali tadi dari jurnal manajemen selanjutnya di sini ada sistem masuk ke public identifier plug-in baru masuk ke setting lagi di sini setting di sini di setting ini kita diberikan opsi diberikan opsi apa saja yang konten yang akan diberikan ditugaskan untuk mendapatkan DOI bisa isu atau terbitan bisa artikel ataupun gele ataupun suplemen atau file tambahan kemudian kemudian kita masukkan DOI prefix ini DOI prefix inilah yang kita dapatkan setelah mendaftarkan DOI terdiri dari 7 digit yang diawali dengan 10 titik XXXX 5 digit berikutnya kemudian ini DOI prefix kemudian ada DOI sufik sufik itu akan muncul slash di samping dari DOI prefix seperti apa DOI yang dibutuhkan format yang akan kita buatkan di sini di sini di sufik ini bisa kita setting dengan custom yang kita miliki sendiri ataupun yang sudah pattern yang sudah di ada bawaan dari OJS jadi setiap ini misalnya disini sudah memberikan cara membuat patternnya percent titik J contoh ini saya buat percent titik J berarti ini nama jurnalnya akan dipanggil nama jurnalnya kemudian titik kemudian V itu volumenya kemudian percent kemudian kemudian isunya kemudian titik baru halamannya jadi dia akan meminta 6 jurnal kemudian volumenya kemudian isu dan halamannya atau kalau tidak mau repot-repot ada disini opsi pattern yang sudah secara default diberikan kemudian terakhir disini ada reasin DOI jadi ini bisa kita klik kalau kita ingin mengganti pattern yang sudah ada tapi ketika kita sudah men-submit pattern pertama misalnya opsi pertama kemudian kita buat opsi kedua lagi dan kita reasinin tidak bisa lagi diganti yang sudah lama itu ketika kita sudah publish DOI maka itu tidak bisa diganti lagi itu sudah menjadi milik umum yang bisa diganti adalah yang akan datang selanjutnya kita masuk ke register content register content bagaimana kita meregister artikel-artikel yang sudah ada ada tadi secara otomatis sudah saya sampaikan di awal itu kalau secara otomatis kemudian ada manual melalui sistem OJS kalau manual melalui sistem OJS kita klik dulu journal manager management kemudian di sana ada import dan export data kemudian di sana ada opsi lagi cross-reft export registration plug-in ini kita klik setelah itu baru muncul opsi apa yang akan kita export ini kita diberikan pilihan ya pilihan kita klik misalnya saya ingin export isu terbitan atau export artikel disini sudah muncul nama artikel yang sudah masuk teregister kemudian ada nomor nama penulis ada satu catatan disini ada register export dan submitted jadi kalau submitted ini sudah disubmit dan dia sudah aktif sudah bisa diakses kemudian ada di bawah yang belum disubmit belum disubmit belum diregister tinggal kita klik register maka dia akan otomatis meregister tunggu beberapa saat paling sekitar satu menit tidak sampai satu menit itu ketika kita klik DOI nya itu sudah langsung aktif kemudian ada lagi untuk manual menggunakan upload XML ya XML jadi kalau saya kalau saya dipilihkan ada beberapa opsi otomatis kemudian melalui system OJS ataupun melalui XML opsi kedua ini jauh lebih simple tapi terkadang banyak yang tidak sukses kalau di otomatis tidak sukses manual system OJS nya tidak sukses kita bisa opsi terakhir dan ini pasti sukses ya untuk register nya kita menggunakan upload manual melalui XML ya file XML nya kita klik mana kita pilih tadi dari awal melihat artikel yang ingin kita register setelah itu baru kita lihat di sini ada tombol export ya export setelah di tombol export ada opsi untuk menyimpan file XML nya baru kita login melalui https doi crossref .erg kita masuk login login ini sama seperti login yang kita dapatkan kita dapatkan di awal ketika mendaftarkan DOI ya kemudian setelah kita login success login nya kita masuk ke upload submission telah upload submission kita telusuri file yang sudah kita simpan di awal baru kita klik upload setelah selesai kita sudah aktifasi dan artikelnya sudah aktif bisa diakses bisa diakses maka selesaikanlah buka portal di DOI relawanjurnal.id kalau tadi mendaftarnya dari RJI dan silakan kita masukkan depositnya jadi kalau deposit ini kita storekan di awal beberapa deposit disini minimal 1.500.000 untuk deposit dan itu akan otomatis berkurang saat kita mengaktifasi artikel ataupun isu di jurnal kita itu saja tadi untuk setting DOI seperti apa kita lihat nanti DOI yang DOI jurnal yang misalnya disini saya kasih contoh DOI tidak lambat sedikit sedikit ini baik untuk sampai disini mungkin jika ada yang mau bertanya boleh kita sharing sharing kalau ada yang mau ditanyakan ya baik terima kasih Pak Andes Bapak Bapak Ibu yang terhormat para peserta webinar RJS Sumatera Utara apabila Bapak Ibu ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau boleh juga langsung mengaktifkan mikrofon dan langsung bertanya kepada para pemateri kita hari ini untuk di kolom chat Pak Andes saat ini ada satu pertanyaan dari Bapak Efron Manik boleh saya bacakan ya langsung Pak Andes Efron sebentar sebentar ya jika kita menggunakan edisi khusus saya coba bacakan Pak di atas kelihatan nggak Pak oh oke saya coba bacakan ya Pak jika kita menggunakan edisi khususus pada ya baik Pak jika ada dari Pak Efron Manik jika kita menggunakan edisi khusus pada jurnal di luar jadwal edisi remuler misalnya edisi prosiding apakah jurnal tersebut masih mungkin terakreditasi Sinta 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 mengakreditasi mengambil ya mengambil data dari Google Google Scholar yang sudah kita daftarkan di awal ketika mendaftarkan Sinta seluruh artikel maupun itu prosiding atau apapun itu pasti akan diakreditasi oleh Sinta diindekskan oleh Sinta itu ya pengalaman saya itu diindekskan oleh Sinta namun pengelola jurnal juga harus tertib artinya ketika ISSN-nya di awal didaftarkan hanya terbit dua kali setahun penuhilah dua kali terbit setahun itu pun kalau ada edisi prosiding itu masih memungkinkan tapi harus dijelaskan bahwa ini memang di awal ini adalah edisi prosiding akreditasi ya kapan diakreditasinya itu secara bertahap server Sinta akan mengindekkan dari data sekolar yang ada di jurnal Bapak Ibu itu mungkin Pak Manik ya itu tadi jawabannya ya Pak Efron Manik kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan oleh Pak Efron tentang pertanyaan Bapak tadi oke mungkin tidak ada terima kasih Bapak Ibu ya Pak terima kasih Pak Andes terima kasih itu semua oke baik terima kasih Pak silakan Bapak Ibu yang para peserta yang terhormat jika ada pertanyaan boleh kepada Pak Andes juga boleh juga kepada Pak Daniel ya Pak mungkin kalau ada beberapa Bapak Ibu di sini yang sudah pengelola jurnal ya mungkin itu sudah sangat satu kewajiban khusus ya jadi kalau Bapak Ibu yang mau di awal untuk melakukan akreditasi yaitu salah satu persiapannya harus sudah ada DOI nanti bisa dibantu dari RJI untuk mengaktifasi dari DOI jurnal Bapak Ibu oh iya benar jadi pengurusan DOI nya bisa lewat RJI aja ya Pak Andes lebih murah oh keunggulannya itu selain itu apa lagi ya Pak kira-kira keunggulan lain kita sekaligus promosi didampingi terus selain murah saya tidak salah ada institusi tetangga kita kemarin itu ngurus sampai dengan hampir 10 digit untuk satu alamat DOI Alhamdulillah saat itu saya mendaptarkan ikut di mendaptarkan di RJI ini tidak salah 2,5 sudah mendapatkan prefix DOI dengan biaya berlangganan untuk depositnya itu 1 dolar per artikel dan paling paling oke adalah bahwa DOI itu pasti Pak Ibu siapapun yang ingin bergabung baik itu anggota RJI maupun tidak siapapun pasti di support namanya juga relawan ya relawan itu artinya tidak rela dan tidak boleh melawan apa saja disuruh ya kerjakan menarik menarik ya jadi Bapak Ibu sekalian para webinar RJI Sumatera Utara series 2 sebenarnya bersama dengan kita hari ini juga telah hadir Bapak Ketua atau Koordinat Ketua Relawan Jurnal Indonesia Wilayah Sumatera Utara Pak Dodi Siregar selamat siang Pak Dodi selamat siang Bu Dina ya apakah ada yang bisa ditambahkan Pak untuk kegiatan kita hari ini apakah ada pesan-pesan tertentu yang ingin Bapak sampaikan oh ilang gambarnya kalau tambahan saya pikir sudah cukup materinya dua pemateri kita ini kan memang sudah ahli di bidang-bidang itu mereka sudah cukup lama mengelola jurnal cuma saya izin untuk menyapa beberapa teman yang selalu setia dengan RJI gitu ya walaupun tidak semua nanti saya sampa karena tidak semua juga kelihatan kelihatan ini menggunakan nama yang sebenarnya saya sampa dulu Ibu Evi Irianti Ibu Doktor apa kabar Ibu ini Alhamdulillah ini Ibu Evi ini dari Poltekes Medan jurnal kebidangan luar biasa juga ini semangatnya mengelola jurnal semoga bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian tunggu event kami berikutnya sekitar dua minggu yang akan datang dua minggu yang akan datang itu kita mengadakan webinar lagi dan selamat bergabung sudah dari tadi juga Pak Mesra ini dari Universitas Budidharma Pak Epron dari ya Pak Epron dari Nomensen selamat selamat bergabung ya Pak Epron Pak siapa lagi ini ya Pak Epron Bu Nur Beti Sinulingga Pak Tandi ini udah yang gak asing lagi ini orang sudah berkibar di Sumatera Utara bahkan Nasiwanal Bu Joli juga Wah salam takjim Dr. Insinyur Muhammad Irwanto dari ITM nanti Pak Irwanto dan teman-teman yang lainnya silahkan ngajukan proposal PSPI programnya RJI ini RJI orang-orang RJI ini orang-orang yang baik hati tidak sombong dan panjang menabung ini berbiasa mereka menggelontorkan dana yang cukup besar untuk program PSPI yang sudah disampaikan tadi di awal acara kita jadi Bapak Ibu kalian insya Allah nanti dua pekan ke depan kita ada acara lagi terkhusus lebih spesifik lebih spesifik kepada penulis maupun pengelola jurnal materinya itu terkait penggunaan aplikasi atau tool defense manager apalagi Bapak Ibu berperan sebagai seorang editor di jurnal ini kalau tidak berlebihan barang-barang kalau saya katakan hukumnya wajib tahu dan arah sumbernya keren-keren arah sumbernya keren-keren dan sudah cukup orang Medan bilang sudah cukup capek lah di bidang itu jadi tunggu saja tunggu saja acaranya Allah dua pekan ke depan kita upayakan juga di hari kami di samping itu Bapak Ibu kalau tadi saya lihat di cat ada materi atau slide yang disampaikan oleh itu saja ini selamat menikmati terutama di masa pandemi ini 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 Saya kembalikan ke Bu Dina Baik Pak Terima kasih Pak Dodi Atas Itu apa ya tadi Losing statement ya Pak Bolehlah Karena acara kita Sebenarnya memang dijadwalkan Sampai pukul 11.30 Bapak Ibu sekalian Tapi ini mungkin ada sedikit Ada satu Pak Alim perangin-angin Ada yang ingin disampaikan Pak Alim Halo Pak Alim Oke mungkin Absensi kehadiran Agar diingatkan lagi Baik Bapak Ibu sekalian Di kolom chat Kami telah mengirimkan tautan daftar hadir Untuk webinar kali ini Silakan Bapak Ibu isi Karena nanti yang mendapatkan sertifikat Adalah yang mengisi daftar hadir tersebut Ya Bapak Ibu Itu kemudian untuk materi Slide materi narasumber hari ini Telah langsung dibagikan Oleh narasumber kita di kolom chat Silakan Bapak Ibu download masing-masing Untuk bisa digunakan Sesuai dengan keperluan masing-masing Oke Karena jam telah menunjukkan pukul 11.30 Saya rasa sudah dan tidak ada pertanyaan lagi dari para Dan tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta Saya rasa kita sudah bisa mengakhiri kegiatan hari ini Untuk webinar yang dilaksanakan oleh RJI Sumut Series 2 ini Bapak Ibu juga masih bisa mengakses rekaman dari webinar ini Di YouTube RJI Benar begitu ya kan Pak Dodi Ya benar Bu, benar Benar Benar, oke Baik Bapak Ibu sekalian Dari Pak Daniel dan dari Pak Andes Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke Mungkin tidak ada Kita bisa ketemu lagi di kegiatan RJI Sumutra Utara selanjutnya Di 2 minggu ke depan Jadi Bapak Ibu bisa menunggu informasi dari kami Yang akan kami sampaikan di social media Bapak Ibu sekalian Mengenai kegiatan RJI Sumut berikutnya Oke Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di WA Group Relawan Jurnal Indonesia Sebenarnya nanti bisa langsung menghubungi Pak Dodi untuk bertanya mengenai Bagaimana cara bergabung dalam kegiatan RJI Sumutra Utara Karena Pak Dodi ini ada beberapa orang yang bertanya di kolom chat Bagaimana bergabung di RJI Pak Dodi Ya nanti akan kita Sampaikan bagaimana cara untuk bergabung dengan Pak Dodi Pak Dodi sudah Ada nomor WA saya Di chat Bu silahkan di jawab aja nanti Oke baik Pak Dodi telah menuliskan nomor WA Pak Dodi di kolom chat Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung Sudah Dengan kegiatan Relawan Jurnal Indonesia Dapat langsung berhubungan dengan Pak Dodi Siregar Baik Bapak Ibu sekalian Untuk itu Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta Dalam kegiatan webinar RJI hari ini Sampai bertemu di kegiatan webinar RJI Sumutra Utara selanjutnya Yang masih dengan topik yang menarik Saya berserta dengan Pak Dengan para narasumber Pak Daniel Augustinus dan Pak Andes Puadi Mohon undur diri Dari kegiatan kali ini Mohon maaf jika ada penyambutan atau pelaksanaan teknis yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian Semoga di lain waktu kami dapat melaksanakan kegiatan secara lebih baik Terima kasih Terima kasih